Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada informasi ya kita diskusikan sedikit saya bacakan dulu dari media online repolita.com dengan judul sempro para pengkritik kerumunan Jokowi Ruhut kalau bukan barisan sakih hati ya kadron MPs kalau MPs yang mengkritik kerumunan Ibe Habib Imam besar Habib Rishiak apakah namanya nanti kita jawab ya Hai politikus PDI perjuangan Ruhut Situmpul Situmpul menangani menanggapi kritikan terhadap kunjungan Presiden Joko Widodo bersama para menterinya ke Sumatera Utara pada hari Kamis 3 Februari 2022 Hai yang mempermasalahkan kalau tidak warisan sakih hati ya kadron kata Ruhut Situmpul Sabtu 5 Februari 2022 kemenangan Pak Jokowi di Samosir itu paling tinggi di Indonesia hampir 99% lanjutnya dia juga menyebutkan jika dikaitkan dengan kasus kopi-19 yang tinggi setiap kunjungan Presiden Jokowi rakyat pasti menggunakan masker saya pernah ikut ibu kota negara yang baru Nusantara itu rakyat pakai masker semua saya yakin disumut juga sama pungkas rohut sebelumnya Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan bersama para menterinya ke Sumatera Utara pada hari Kamis 3 Februari 2022 berdasarkan video warga yang beredar tampak Presiden Jokowi membagikan bingkisan untuk warga yang berkurumun di pinggir jalan selain Jokowi mengko bidang kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan juga ikut melempar kambing kisan ke arah warga dari atas mobil Nah Itulah informasinya kawan Ban Ruhut Sitompul bilang Yang kritik kerumunan Presiden Jokowi Kalau bukan barisan sakit hati ya kadrun Nah Saya MPS bertanya Yang kritik bahkan memenjarakan Habib Berjik Sihak Karena diawali dari kerumunan Ya kan Kemudian dijatuhi hukuman karena dia enggak berbohong Apa namanya Apakah itu juga barisan sakit hati atau kadrun Wah tambah bingung gue ini Ya kan Saya disini hanya menyarankan Ya di satu sisi pemerintah Memperketap prokes Ya dimana pemerintah juga Masih terus berupaya Untuk Menghambap penyebaran virus COVID Apalagi Omikron Dengan cara melarang rakyatnya Untuk berkerumun Ini pemerintah yang melakukan itu Nah Sekarang rakyat bertanya Kenapa pemerintah sendiri Yang melakukan kerumunan Wah itu rakyat sendiri yang datang Ya tidak bisa menyalahkan begitu Berarti Secara tidak langsung Itu bisa Membuat rakyatnya terpapar COVID Omikron Ya Ini Ini banyak Rakyat yang berbicara begitu Namun setelah saya banding-bandingkan Bagi saya sebenarnya ya Bagi saya Beberapa kerumunan-kerumunan Sudah tidak dipermasalahkan oleh pemerintah Kulihat Sudah ya Ya Kita ambil Pada saat Ulama kita Habib Bahar bin Smith Menyampaikan cerama Beberapa waktu lalu Sebelum di penjara Juga menimbulkan kerumunan Tetapi pemerintah Sudah tidak Mempermasalahkan itu Ya Kemudian Pak Jokowi juga Kemarin kerumunan juga Sebenarnya ya Memang tidak perlu Dipermasalahkan Kalau menurut saya ya Saya melihat disini Ada Niat Ya Dari kita semua Untuk Beradaptasi Yang disebut Dengan COVID-19 Untuk Beradaptasi Dengan COVID-19 Insya Allah Dengan imun Tubuh kita kuat Maka tentunya Ya Kita Tubuh kita Tahan Dari berbagai Macam virus Itu imun Tubuh kita kuat Maka saya mengajak Kepada saudara-saudaraku Ayo Tetap Jaga kesehatan Luangkan Waktu untuk Berjemur Di pagi hari Dan Jangan lupa Cukup Istirahat yang cukup Sakit Berobat Cuma memang Saya tergelitik Ini dengan Pernyataannya Ban Ruhistom Pulian Dibilang Pengkritik Kerumunan Jokowi Kalau bukan Barisan Sakit hati Ya Kadron Maka Saya Nanya Juga Ya Yang mengkritik Bahkan Yang memenjarakan Mungkin Memenjarakan Habib Habib Rizki Sihab Mungkin Dipenjarakan Karena Ini Ya Karena Masalah Kebohongan Publik Kehapah Wax Walaupun Kita semua Belum bisa menerima Alasan itu Tapi Ini semua Diawali Dari Kerumunan Yang ada Di Petamburan Wey Dikritik Dimana Mana Pertanyaan Saya Yang mengkritik Kerumunan Daripada Imam Besar Habib Rizki Sihab Di Petamburan Waktu itu Apa Namanya Apakah Juga Barisan Sakit A Tidak Atau Kadron Nah Ini Ya Memang Saya Melihat Itu Beberapa Kerumunan Ini Sudah Terpemasalahkan Bahkan Kemarin Kerumunan Pas Hari Imlek Di Mall Tidak Terlalu Dipermasalahkan Kuliat Karena Hanya Bayar 500 Ribu Ya Yang Seperti Sekarang Saudara Saya Mengajak Ayo Kalau Kemana Mana Kalau Perjalanan Jauh Apa Pake Masker Pake Masker Aja Cuci Tangan Insya Allah Semoga Kita Bisa Beradaptasi Dengan Virus Yang Disebut Cov 19 Dan Kita Berdoa Agar Kita Semua Selalu Diberikan Keselamatan Dan Kesehatan Dan Saya Pribadi Tetap Mendoakan Berharap Kepada Seluruh Ban Indonesia Hai ini saja saudaraku tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh